Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk informasi kali ini yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2020 Kita melakukan kegiatan penyemprotan di Seinfektan Yaitu di daerah desa Kulung Bango, kebisa di RT 03 dan RW 01 Untuk mencegah virus yang sangat bumi sekali Yaitu virus COVID-19 atau biasa orang bilang virus Corona Yang dilakukan oleh RK kita atau berita kita itu Bapak Saleman Atau biasa dibilang yaitu Bang Hompong Nah siapkan saja alat-alatnya Nanti dari Pak RK langsung melakukan kegiatan di rumah masyarakat Untuk bahan-bahan penyemprotan di Seinfektan yaitu yang pertama Ripol, Soclean Lantai, Baiklin Tergantung dosisnya yang akan digunakan Informasinya seperti itu Untuk antisipasi kita untuk mencegah virus Corona Makanya ini antisipasi di tempatnya di RT 03 desa Kulung Bango Di Jaya Tanawang Ini salah satu pencegahan virus Corona Salah satunya wajah sekitar memang sangat antusias Dari apa yang telah dilihat Semuanya di spread Upaya yang dilakukan adalah Tujuannya yang pertama Mensterilkan Dari Dari kuman Kuman atau virus-virus Yang sedang Ramai dibincangkan Ini yaitu COVID-19 Ini tempatnya ada di RT 03 01 Ini ada artis saya nih artis YouTube saya Bang Ausatijaya Harapan dari ini semua Semoga virus-virus yang ada Virus-virus yang datang Bukan segera musnah Setelah di Vaksin seperti ini Ya kita wajib waspada Apa yang dikhawatirkan Semoga tidak terjadi Dan semoga Ini selesai Wabah ini selesai Sebelum bulan Ramadan Untuk yang baru bergabung Silahkan Subscribe Channel Bintang Siang Yang sudah Subscribe Terima kasih banyak Sudah berpartisipasi Dalam subscribe Di Bintang Siang Kalau ada pertanyaan Silahkan kirimkan Di kolom komentar Sekarang kita berada Di tempat ibadah Yaitu di masjid Jami Yong Ebu Buda Yaitu di Bapak Eya Haji Omar Untuk penyemprotan Di spes Pertan Dan langkah-langkah penyemprotan Bahan-bahannya Bahan-bahannya Langkah-langkahnya Untuk penyemprotan Di spes Untuk mencegah Virus Corona Yang pertama Itu air Terus Baiklin Proklin Atau Bisa dibilang Pemutih Pemutih pakaian Ayo secukupnya Perkiraan Satu Ender Atau Tiga Lutupan Atau Setukupnya Tergantung dosis Yang kita gunakan Tidak perlu Memerlukan biaya Banyak Terus Proklin ini Harganya cukup kurah Yaitu Cuma 500 Perak Jadi Ini Yang Orang Tampung Anak Bek 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 Pemutih Kita mulai saja Bek Di Masih Durul Ini yang ini yang dilakukan oleh pabalok kita itu bapak ente jarema ini ini apanya ini 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 ya partisipasi dari salah satu warga di Satuk Bango Bapak Haji Dana ini berpartisipasi untuk mensterilkan ruangan masjid yang minggu kudahan supaya terhindar dari segala macam virus yang tidak diinginkan semoga semoga pahalanya dilipatkan oleh Allah ini sedang dilakukan penyempretan untuk salah satu menegah virus Corona terima terima ini situasinya biasanya yang kami ngelih paling rame karena sepi banget nih semoga bisa bisa ramai lagi seperti biasa dan bisa beraktif seperti semula untuk harapan kita semoga virus Corona ini dapat berkesan sebelum datangnya bulan Sisi Ramadan dan ini kita berada di rumah Bapak dan Awang, Awang ini saya yang rumahnya kita semprot untuk mencetak virus Covid-19 atau virus Corona yang dilakukan oleh Bapak, Nanti dan Nanti tidak sampai ke wilayah tidak sampai ke wilayah kita semua semoga kita semua diselamatkan, disehatkan selalu dalam virus Covid-19 ini untuk teman-teman semuanya jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga rumah, jaga lingkungan, jaga keluarga mencegah itu lebih baik, jadi kita harus siap-siap dan waspada atau kalau bahasa-peribahasanya sedia payung sebelum hujan gak usah panik, gak usah risau, gak usah galau ya karena virus Corona ini memang usibah dan teguran untuk kita semua dari sang kuasa maka dari itu kita harus banyak istiar dan berdoa kepada Allah SWT terima kasih akhirnya selesai di penghujung acara ini sudah selesai, Pak RK Saleh juga sudah lelah sekali semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bermanfaat sesuai yang kita inginkan semua terhindar dari segala penyakit ini salah satu pencegahan terima kasih selamat menikmati 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 Semoga kita diberikan umuran panjang, sebentar lagi Ramadan akan datang, kita sambut dengan benar-benar gembira, dan kita akan tingkatkan ibadah-ibadah kita di belakang sejauh Ramadan. Harapannya masyarakat terlindung dari Corona, terbebas, terjaga, dan ini dengan biaya mandiri, masyarakat, biaya masing-masing. Tidak perlu risau, tidak perlu galau, tidak perlu khawatir, dan kebangan. Dari para toko ada yang menyumbang, backlit, 4 botol, dan uang 10 ribu. Untuk kegiatan penyemprotan ini cukup sampai di sini saja dulu ya, karena waktunya sudah hampir mau sholat jubat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.